Oke, kembali lagi, pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengatur agar selain transform position, kita juga mengatur rotasi dari karakternya agar menghadap arah yang pas. Oke, untuk merotasi arah hadap karakter agar sesuai dengan tujuan, maka kita bisa menggunakan fungsi dari quaternion.slot, mungkin Anda pernah pakai ini dulu. Ada 3 parameter, yakni start value, yang B adalah end value, jadi start value disini kita isi dengan derajat kuater dalam satuan quaternion, kemudian tujuannya, hadapnya kemana, dan kecepatan. Biasanya kita abaikan yang ketiga ini biar di handle oleh unity sendiri secara default, oke. Jadi kita akan dapatkan ini. Nah, mungkin kita sudah tahu start kuaternionnya, kita arah hadap awalnya, kita bisa dapatkan menggunakan transform.rotation, tapi pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan arah hadap yang tujuan. Oke, unity juga mempunyai quaternion.look rotations, sebuah fungsi untuk mencari tahu arah hadap atau menghasilkan derajat, berapa derajat yang harus kita lakukan untuk menghadap ke tujuan tersebut, di mana ada 2 parameter, pertama adalah vector forward, artinya vector titik yang kita akan ingin tujuh, dan vector upward atau vector yang menghadap ke atas, menjadi sumbu putarnya, biasanya sih vector 3 up, atau vector y, akses y. Nah, ini yang kita akan lakukan, teman-teman, kita akan kombinasikan quaternion look rotation dengan quaternion slope, untuk menghasilkan animasi, karakternya bisa berputar. Oke, balik kembali ke warrior handler, oke, untuk ini kita perlu membuat sebuah variable, private quaternion, kemudian di sini look rotations, ya. Jadi kita perlu menempatkan look rotation ini di public, karena kita mau bikin animasinya menggunakan quaternion slope di dalam update. Oke, setelah Anda punya quaternion look rotations, Anda balik ke ini ya, on run, pada saat recast-nya keteteksi, ya di sinilah tempat kita, kita menghitung berapa derajat yang dibutuhkan agar karakternya bisa menghadap posisi yang pas. Oke, jadi kita ketik look rotation sama dengan, kemudian di sini kita bisa panggil fungsi look rotation, quaternion look rotation, dan dua vektor yang dibutuhkan, yang pertama adalah vektor tujuan, yang kita bisa dapatkan dengan mudah menggunakan destination. Dan yang kedua adalah vektor up, yang sumbu putarnya yakni sumbu Y yang ke atas. Oke, kemudian kalau sudah kita slurpkan, ya, kita putar menggunakan animasi, menggunakan update maksudnya agar tercipta animasi. Jadi caranya adalah kita panggil quaternion the slurp, ya, untuk mengupdate transform rotation. Transform rotation ini quaternion juga, teman-teman ya, dia bisa diisi dengan quaternion. Kita panggil quaternion.slurp, oke, nah, seperti yang Anda lihat, rotasi awal, rotasi tujuan, yang penting itu, teman-teman. Rotasi awal kita bisa dapatkan, tentu saja dengan mengakses transform.rotation. Rotasi tujuan kita bisa dapatkan dengan look rotation. Nah, pertanyaannya untuk yang ketiga adalah seberapa cepat, gitu ya, seberapa cepat dia berputar, begitu. Kalau Anda isi satu, maka dia akan langsung berputar menghadap ke arah tujuan. Di sini kita sekali lagi menggunakan cara yang sama, kita perlu suatu variable kecepatan putar. Jadi saya akan buat sebuah variable lagi, serial fields, private, float, rotation, speed. Kita isi sembarang dulu, nanti bisa kita adjust lagi. Langsung sama, seperti positioning, di atas dikalikan time.deltaTime. Oke, teman-teman, seperti ini. Simpan dulu, kembali lagi ke United, kita akan coba menjalankan project ini. Maximize, kita klik. Oops, ya, ada yang keliru. Teman-teman, kita coba cek sekali lagi. Oke, oh, enggak, 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 apa-apa, ternyata ya. Jadi, Anda bisa lihat apakah rotasinya cukup cepat atau kurang cepat, ya. Nanti Anda bisa adjust sendiri, teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita menghandle walking animations. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, pada beberapa video-video sebelumnya, kita menggunakan blend tree. Artinya, kita memblend animasi dari idle ke walking atau running, ya. Dengan floating angka antara 0 hingga 1. Oke. Sebelum kita memanfaatkan ini, yang harus Anda lakukan, Anda perlu membuat parameter. Sayangnya, parameter yang diciptakan di awal ini integer. Padahal kita perlu floating, ya. Floating angka float, ya. Karena kita ingin membuat ada percepatan dan ada perlambatannya. Sehingga di sini Anda klik kanan delete, blend ini. Delete. Kemudian kita tambahkan float, ya. Parameter float. Kita beri nama, apa namanya, motion. Motion, ya. Motion seperti ini. Defaultnya 0. Kemudian Anda lihat di inspector, Anda double-click blend tree. Kalau tidak bisa melihat inspector yang ada di sini. Double-click blend tree-nya, kemudian Anda pilih motions. Oke. By the way, kalau Anda ingin kembali ke layar animator di home, Anda bisa klik base layer. Kalau Anda ingin masuk ke blend tree-nya, Anda double-click kembali dan Anda bisa edit lagi di sini. Oke. Nah, kita punya parameter motions yang float tipenya. Sehingga kita bisa menge-adjust animasi berdasarkan misalkan kecepatan atau jarak ya, jarak tempuh ya, atau kondisi idle. Maka kita bisa adjust animasinya dengan realistis dan baik. Oke, balik lagi ke script. Warrior handler. Oke, teman-teman. Kita perlu sebuah variable lagi. Jadi, kita buat private float current motions yang default-nya 0.0f. Artinya, kalau 0, kondisinya adalah idle. Ya, animasi idle. Kalau 1, kondisinya adalah animasi moving. Oke, sekarang kita coba aja langsung praktekan. Jadi, pada saat on run, pada saat hit, di sini kita akan panggil animator.set float. Tadi kita beri nama motion, ya. Sesuaikan dengan yang ada di animator parameternya. Current motion. Oh, sorry. Current motion-nya. Karena dia mau walking, anggaplah kita ganti jadi 1.0f. Sehingga dia walking, ya, menuju ke tujuan. Kita simpan dulu. Balik lagi ke Unity. Kita akan coba play dan lihat animasinya. Oke. Alright. Which does not exist. Oke, sebentar. Oke, teman-teman itu tidak apa-apa. Kita coba langsung play aja. Oke, kita bisa lihat. Saya maksimas dulu ya. Anda lihat animasinya. Oke. Nah, itu. Animasi walking atau running-nya. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa gerakannya terlalu cepat, teman-teman, ya. Jadi kita bisa kurangkan, ya, speed-nya. Oke. Permasalahannya adalah kapan dia berhenti, ya. Jadi kita bisa bikin agar... Kalau Anda amati tadi, pada saat saya melakukan clicking, ya, melakukan touching di area kosong, seperti ini, maka kalau saya lepas touch-nya, dia akan tetap terus berlari hingga mencapai destination. Kita bisa ubah agar... apa namanya... dia berhenti apabila kita melepas touch-nya dari layar. Jadi kalau kita tahan touch-nya, dia akan ke sana. Kemudian kalau kita lepas, dia akan stop. Oke. Oke, ada bug tadi ya. kalau kita klik karakternya akan seperti itu. Oke. Kita akan... bikin dulu agar... apa namanya... berhenti apabila kita lepas post kita. Oke. Balik lagi ke... programnya. Anda... lihat di fungsi update. untuk mendeteksi apakah sekarang kita sedang touching layar atau enggak, kita bisa dapatkan menggunakan touch screen, dot primary... sorry, kuren, dot primary touch, dot press, dot is press. Oke. Ini parameter boolean, true dan false. True apabila finger kita ada... menyentuh layar, dan false apabila sudah tidak menyentuh layar. Artinya, jika fingernya press, maka kita... jalankan transform position rotation, jika memungkinkan. Namun jika... jika tidak sentuh layar, maka... mungkin ya, mungkin kita akan... ubah... current motions-nya... menjadi... 0. Gitu ya, teman-teman ya. Menjadi 0. Dan kita set float-nya. Kita update. Oke. Kita akan coba... jalankan. Kembali, teman-teman. Oke. Kita akan playback. Lagi. Oke. Nah, kalau saya lepas mouse-nya, maka dia berhenti. Dan animasinya kembali ke 0. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi kalau saya tahan mouse-nya, dia akan... berputar-putar. Oke. saya akan mencari kombinasi yang pas... untuk animasinya. Mungkin... kita akan cek di... di sini ya, di move speed. Coba kita main dengan angka 5. Rotation speed-nya mungkin 8 atau 10. Kebalik. Kebalik begini, teman-teman. Oke. Kita akan coba lagi. Ya. Ini lebih... lebih pas ya. Daripada sebelumnya. Oke. Oke. Kalau gitu, kita akan adjust di sini, teman-teman. 5. Kita balik ya. 5. Dan ini 10. Simpan. Nah. Supaya lebih realistis ya. Sebenarnya, teman-teman. Kita... bisa... mengeset... current motions-nya ini. Agar tidak... langsung berubah. Dari 0... dan menjadi 1 ya. Secara langsung ya. Dari 0, 1. Tidak langsung berubah. Tapi kita bisa... gunakan teknik yang sama seperti ini. Jadi... sekali lagi kita perlu nambahkan... private... float... motion... speed... Ya. Misalkan... 0,5... atau 1 lah. 1,0F. Seperti ini, teman-teman. Kemudian, di bagian... current motions-nya... bukan 1.0, tetapi kita... tambahkan... kita tambahkan sesuai dengan... ini. Motion speed yang kita punya. Oke. Nah. Oke, mungkin tempatnya bukan di sini ya. Saya cut aja, teman-teman ini. Bukan di sini, tempatnya. Tetapi di... di transform. Di touchscreen. screen ya. Kita paste ke sini. Current motions-nya bukan 1,0F langsung, tetapi... current motions plus current motion... plus... speed-nya. Motion. Speed. Kita kalikan dengan time... dot delta time. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi... tidak langsung ujung-ujung... dia berubah menjadi 1. Cuma, kita harus cegah... apabila... lebih besar dari 1,0F... maka... current motions-nya tetap 1. Hal sama juga harus dilakukan... untuk... yang adekkan animasi berhentinya. Jadi ini saya cut. Saya copy paste ke bawah. Tentu saja... dikurangi ya. Kalau yang atas... kita tambahkan motion speech-nya... karena sekali lagi... kalau... 1 adalah animasi running... 0 adalah animasi idle. Jadi ini posisi dia run... yang bawah posisi dia idle... sehingga kita kurangkan. Ya. Jadi ini dibalik... lebih kecil dari... 0... maka... ya... stay... tetap stay di 0. Oke. Kita akan coba aja, teman-teman. langsung... di sini. Play. Maximize. Kalau Anda lihat... ada perlambatan di sana. Sampai dia berhenti. Anda bisa lihat. Dari posisi lari... dia melambat... dan akhirnya berhenti. kalau Anda merasa... ini kurang cepat... ya... Anda bisa... merubahnya... di... angka di sini. Ya, teman-teman. Menjadikan 2. Oke. Save. Balik ke sini. Entah kenapa... eh... angka yang saya ubah... tidak... tidak terupdate di sini ya. Anda bisa lihat. biasanya yang saya lakukan sih... saya lepas... saya pasang lagi. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Yang terakhir adalah... ini ya, teman-teman. Memperbaiki bug... apabila... recast-nya... nabrak... pemain, ya. Nabrak pemainnya sendiri. Saya coba timbulkan. Jadi, kalau saya klik... karakternya... maka... recast-nya akan mengembalikan... posisi... yang ada di tubuh karakternya. Anda bisa lihat ya. Akhirnya... karena enggak balance... dia terjatuh seperti ini. Jadi, kalau saya klik karakternya... seperti itu... recast-nya akan mengembalikan posisi... di tubuh karakternya. Untuk benerin ini... seperti yang saya tunjukkan di slide... bahwa kita bisa deteksi... objek yang kita tabrak itu... tipenya apa? tag-nya apa? Ya. Dengan... untuk mengudahkan itu, teman-teman... kita bisa klik warrior di sini. Kita beri tag... namanya... player. Tag-player. Artinya apa? Kita balik ke script. Artinya... kita akan lakukan... perhitungan destination... dan local rotation... di vc. recast... hanya jika... hanya jika... hitinfo.transform.tag... objek yang ditabrak... bukan... player. Oke. Sekali lagi... kita lakukan... perhitungan destination... dan look rotation... bila kita tidak... nabrak player. Oke, teman-teman. Tidak nabrak player. Selesai. Kita coba... testing out... di sini. Play... maximize. Maximize. Oke. Coba saya klik. Nah, tidak apa-apa. Tidak terbang ya. Artinya tetap plane yang kena deteksi. Oke. Sekian dulu... video tutorial ketiga. Kita akan lanjutkan input action yang lain... atau mekanisme input yang lain... di week keempat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. two-jum... teman-teman dos-jum...